Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah pada hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah SWT Dalam pembelajaran bahasa Arab untuk kelas 1 SD Alam Muhammadiyah Baik ananda sebelum kita belajar Marilah kita tadahkan tangannya terlebih dahulu Memohon kepada Allah SWT Agar diberikan ilmu yang bermanfaat Pemahaman yang bagus Serta dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan penyakit Kita mulai dari tadahkan tangannya dan Al-Fatihah A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladhina anhamta alaihim Ghairil maghubi alaihim Walad dalin Amin Bismillahirrahmanirrahim Rabbi syrahli sadari Wayassirli amri Wahlul uqadatan min lisani Yafqahu qawli Rabbi zidani ilma Waruzukani fahma Walhamdulillahi rabbil alamin Baik ananda sekalian Kita masuk ke pembelajaran hari ini Pembelajaran bahasa Arab Pelajaran keempat Addarsurrabi' Pelajaran keempat Bayiti Rumah Rumahku Pada kali ini Kita akan mempelajari Bab 4 Dengan tema Rumahku Pada hari ini Pada kesempatan bab ini Kita mempelajari mengenai angka Bispesifiknya mengenai Angka Angka 1 sampai 10 10 dalam bahasa Arab Nah Alhamdulillah Ananda pada minggu kemarin Sudah usad minta untuk mengerjakan Untuk menuliskan Bahasa Arab dari angka-angka tersebut Baik Marilah kita lanjut ke slide berikutnya Ayo menyanyi Disini sudah usad siapkan Teks Lagu anak gembala Dan teks angka Dalam bahasa Arab Dengan nada lagu Anak gembala Kita nyanyikan terlebih dahulu Lagu anak gembala Hafal? Nah Alhamdulillah Hafal semuanya Coba kita lihat sini Lagu anak gembala 3 2 1 Aku adalah Anak gembala Selalu Riang Serta Gembira Karena aku Senang bekerja Tak pernah Malas Ataupun Lelah Bersama-sama Aku adalah Anak gembala Selalu Riang Serta Gembira Karena aku senang bekerja Tak pernah malas ataupun lelah Tra la 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 Tra la 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 Tra la 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 Tra la 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 Itu lagu anak gembala Sekarang kita nyanyikan Angka dalam bahasa Arab Menggunakan nada lagu anak gembala Bisa? Ya Alhamdulillah bisa semuanya Coba 1, 2, 3 Wahidun 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8 Yusmaniyatun 8 Tis'atun itu angka sembilan Asyaratun itu angka sepuluh Mari kita hafalkan Sebagian angka bahasa Arab Bersama-sama Wahidun 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 Tis'atun itu angka sembilan Asyaratun itu angka sepuluh Mari kita hafalkan Sebagian angka bahasa Arab Baik Nah itu tadi lagu anak gembala Yang digunakan untuk Nada lagunya digunakan untuk angka dalam bahasa Arab Baik kita lanjutkan Sekarang kita lihat Ada angka kosong atau nol Nah nol Diutamakan Dilambangkan dengan Sebuah bola basket Artinya buh Bulat nol dalam bahasa Arab Sifrun 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 Artinya nol Atau kosong Kemudian angka satu Satu Dilambangkan dengan sebuah Pohon Sebuah batang pohon Yang lurus Artinya Angka satu Bertuliskan Garis lurus dari atas ke bawah Bahasa Arab satu Itu Wahidun 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 Artinya Sah Satu Dan selanjutnya Ada Angka dua Nah Ustaz salah ya Meletakkan Gambarnya Itu angka dua Seperti gambar Keris Keris Adat Jah Jawa Dua Dalam bahasa Arab Ifnani 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 Artinya Duh Dua Kemudian selanjutnya Angka tiga Angka tiga Digambarkan dengan seseorang Yang sedang Sepertinya berdoa Tapi Tangannya Salah satu Ada yang Di tengah Nah Bentuknya seperti itu Apa bahasa Arabnya tiga Salah satun Salah satun Artinya Tiga Kemudian selanjutnya Ada angka empat Dan ada angka lih Lima Angka empat Digambarkan dengan Sebuah burung Yang sedang terbang Terbangnya Mih Miring Karena dia sedang Menukik Menerkam Ingin menerkam Mangsanya Ketika itu Angka empat Seperti Burung yang sedang Menukik Dalam bahasa Arab Empat Artinya Arba'atun 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 Artinya Empat Kemudian Ada sebelahnya Ada Khomsatun 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 Artinya Lih Lima Angka lima Digambarkan Seperti dah Daun Bulat Tapi ke A Ke atas Kalau nol Bulat Bulatnya Bulat Meling Melingkar Ada angka enam Angka enam Dilambangkan dengan Tongkat Sebuah tong Tongkat Ini Ustaz Salah lagi Menaruh Gambarnya Ustaz Minta maaf Angka enam Diartikan dalam bahasa Arab Sitatun 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 Artinya Enam Kemudian Tujuh Tujuh Dilambangkan dengan Lambung kapal Apa itu lambung kapal Di bagian bawah Kapal yang menyentuh air Itu namanya lambung kapal Lambung kapal Apa itu tunjuk dalam bahasa Arab Saba'atun 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 Artinya tuh Tujuh Kemudian selanjutnya Ada angka delah Delapan Angka delapan Digambarkan dengan Sebuah guh Gunung Gunung Atasnya lancip Di bawahnya Bebesar Nah maka dari itu Angka delapan Seperti angka tujuh Yang terbalik Apa itu Angka delapan Dalam bahasa Arab Sama'niyatun 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 Artinya adalah Delapan Kemudian Sembilan Angka sembilan Digambarkan seperti U Ular Kepala ular Dan sebagian Tubuhnya Angka sembilan Dalam bahasa Arab Tis'atun 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 Artinya sembilan Sembilan Baik selanjutnya Dan yang angka terakhir Yaitu Angka sepuluh Angka sepuluh Digambarkan dengan Sebuah batang kayu Dan bola Angka sepuluh Itu kan Angka satu Ditambah Sebuah Titik Satu garis lurus Dan diikuti dengan Titik Asyaratun 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 Artinya Sepuh Sepuluh Baik Kita masuk Alhiwar Alhiwar Artinya Percakah Percakapan Percakapan Disini Antara Dua orang Anak laki-laki Yang menanyakan Tentang Nomor rumahnya Nomor rumah Teman-temannya Satu temannya Yang bilang Marokmubaitika Marokmubaitika Berapa Nomor rumah Rumahmu Marokmubaiti Salah satun Kayaknya Sepertinya sih Semoga saja Apa namanya Benar Dalam artian Sepertinya Salah satun Marokmubaiti Salah satun Nomor rumahku Tiga Kemudian selanjutnya Marokmubaitika Berapa Nomor rumah Rumahmu Marokmubaiti Khomsah Marokmubaiti Khomsatun Marokmubaiti Khomsatun Nama rumahku Nomor Lima Kemudian selanjutnya Marokmubaitika Baitiki Marokmubaitiki Berapa Nomor rumah Rumahmu Nomor rumahku Rokmubaiti Rokmubaiti Sabahatun Nomor rumahku Tuh Tujuh Kemudian selanjutnya Marokmubaitiki Marokmubaitiki Rokmubaiti Wahidun Nomor rumahku Satu Kata temannya Berapa Nomor rumahmu Nomor rumahku Satu Baik Selanjutnya Marokmubaitika 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 Rokmubaiti Sitatun Nomor rumahku Nomor An Enam Baik Kita Masuk ke slide Terakhir Pada hari ini Mengulangi Kembali lagu Anak Gembalanya Baik Kita mulai Langsung ke lagu Bahasa Arabnya Saja Satu Dua Tiga Wahidun Satu Islani Dua Thalas Satun Tiga Arba'atun Empat Bersama-sama Khom Khom Satun Lima Sitatun Enam Sab'atun Tujuh Thamaniyatun Delapan Dis'atun Itu Angka Sembilan Asyaratun Itu Angka Sepuluh Mari Kita Hafalkan Sebagian Angka Bahasa Arab Kita mulai Sekali lagi Wahidun Satu Islani Dua Thalas Satun Tiga Arba'atun Empat Khom Satun Lima Sitatun Enam Sab'atun Tujuh Thamaniyatun Delapan Dis'atun Itu Angka Sembilan Asyaratun Itu Angka Sepuluh Mari Kita Hafalkan Sebagian Angka Bahasa Arab Alhamdulillah Kita sudah Memasuki Akhir Pembelajaran Kita hari ini Marilah Kita tadahkan Tangannya Untuk Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menutup Pelajaran Kita hari ini Dengan Doa Kafaratul Majlis Kita mulai Dari Bismillah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Subhanak Allahumma Wabihamdik Ash'hadu Allah Ilaha Illa Ant Astaghfiruka Wa Atubu Ilaik Walhamdulillahi Rabbil Alamin Terima kasih Banyak Atas segala Perhatian Mohon maaf Atas segala Kekurangan Setakhiri Pertemuan Kita Dari Hari ini Dan Jepang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh